Intro Halo semua, akhirnya gue sampai juga nih di Kudus Seneng banget karena Kudus itu terkenal banyak sekali warisan kebudayaannya Salah satunya warisan kuliner seperti Soto Kudus Siapa sih yang gak tau Soto Kudus? Tapi gue belum pernah nyobain Soto Kudus di Kudus Makanya ikutan sama gue Jalan-Jalan di Kudus bersama Indonesian Heritage Karena gue akan ngajak kalian mencari akar warisan budaya Kudus, awalnya bernama Al-Quds Namun masyarakat terbiasa dengan nama Kudus Kota penghasil keretek terbesar di Jawa Tengah ini merupakan tempat Sunan Kudus Menyebarkan agama Islam di tanah yang dulunya mayoritas memeluk agama Hindu Bersyukur banget karena gue selalu beruntung setiap datang ke kota-kota Kayak di Kudus ini, pas banget lagi ada acara buka lu Ribuan orang rela datang berdesak-desakan ke Masjid Menara Kudus Masyarakat yang datang itu ke Kudus untuk acara ini dari mana-mana Tidak hanya masyarakat Kudus aja yang menikmati acara ini Untuk mendapatkan berkat ada yang dari, dari mana bu? Kudus semua Kudus, tapi juga ada yang dari Seragen, ada yang dari Rembang Wah, rame banget Tuh kan tradisi buka luwur ini memang udah tersohor banget Bukan hanya untuk berziarah Tapi mereka datang untuk membawa pulang nasi jangkrik Apa ya nasi jangkrik itu? Nasi dibungkus daun jati Dan juga ada daging kerbau Yang cuma dibungguin simple aja Pakai asam dan garam Dan dinamakan nasi jangkrik Nanti gak pakai jangkrik sama sekali Oke Menurut kepercayaan mereka, nasi jangkrik ini adalah nasi dengan penuh keberkatan Dan ada cerita menarik pada saat pembuatan nasinya Kalau ketika proses pembukusan yang lebih adalah nasinya Berarti kota kudus akan dilimpahi dengan berkat pangan Kalau yang lebih daun jatinya Berarti kota ini akan dilempahi dengan berkat sandang Wih, menarik ya Ah, sekarang saya mau sekalian ziarah ke makam sunan kudus Sebelum masuk, orang-orang percaya Kalau kita harus memegang bagian atas dari Gapura sebagai ungkapan salam Jalannya harus pelan-pelan Karena penuh banget Buka luwur sendiri adalah penggantian luwur atau kain penutup makam sunan kudus Yang dilakukan setahun sekali Ternyata di dalam lebih banyak lagi pesiarannya Bahkan karena beberapa orang tidak bisa masuk Ada yang sampai mengadakan tahlil di depan pelataran masjid Sudah selesai dengan tradisi buka luwur Gue mau lihat-lihat ah sekitar masjid menara kudus ini Begitu masuk, gue langsung dibuat tercengang oleh menara kudus Bentuknya kayak candi di Bali ya Tapi ternyata beda Di belakang gue ini adalah menara dari masjid menara kudus Di paling atas dari menara ini adalah beduk yang sudah ada dari zaman sunan kudus Nah konon katanya di bawah menara ini ada sumur kehidupan Dimana kalau yang meninggal dikasih minum itu dia bisa dikembali Masjid menara kudus ini merupakan cerminan akulturasi tiga budaya Yakni budaya agama Hindu, Buddha, dan Islam Lalu muncullah pola arsitektur seindah ini Ini adalah gerbang utama dari masjid menara kudus Kalau dilihat sekilas bentuknya seperti pura ya Ya betul juga Karena dulu tempat ini adalah pura dari Hindu Nah kemudian setelah sunan kudus menyebarkan agama Islam Fungsinya kemudian berubah menjadi masjid Berdirinya masjid ini gak lepas dari peran sunan kudus sebagai pendirinya Masyarakat kudus dulu memang memeluk kepercayaan Hindu, Buddha Makanya sunan kudus sengaja tidak melepaskan budaya Hindu, Buddha sebagai pendekatan dakwah Dan penyebaran agama Islam di tanah kudus Dan penyebaran agama Islam di tanah kudus